Dengan hal ini, reporter kami Andri Sinaga punya kabar baik dari ajang Indonesia International Motor Show. Kita lihat laporannya. Pecinta otomotif sudah pasti dimajakan saat berkunjung ke Indonesia International Motor Show 2015 di Kemayoran, Jakarta. Segala macam yang berbau otomotif ada di sini. Dari yang jadul alias klasik sampai yang paling modern dan jadi incaran untuk dibawa pulang. Nah yang seru lainnya adalah keberadaan film komodo. Mobil untuk medan non-aspal ini merupakan hasil karya anak bangsa. Biasanya di Indonesia ini selama ini kalau ingin membuat mobil mereka memindahkan pabrik-pabrik dari negara-negara luar negeri dipindahkan ke Indonesia. Sehingga di Indonesia ini belum pernah ada yang memang notabene asli produk Indonesia. Kalau kita mempunyai industri sendiri, maka sebetulnya inilah nanti adalah jadidiri bangsa Indonesia itu akan tumbuh. Kalau penasaran ingin melihat film komodo, ajang Indonesia International Motor Show masih bisa Anda kunjungi hingga 30 Agustus mendatang. Inovasi dalam teknologi terus dikembangkan oleh putra-putri bangsa untuk menciptakan suatu kendaraan yang bisa digunakan. Seperti salah satunya adalah film komodo evacuate ini yang diproduksi di Cimahi Jawa Barat. Bentuk dukungan pemerintah harus dilakukan agar memotivasi putra-putri bangsa menciptakan kendaraan dan dapat dikenal di negeri sendiri. Andre Sinaga, Arief Rahman, Kompas TV, Jakarta.